Saya hidup dan saya juga bernafas untuk sepak bola. Saya sangat cinta sama sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Banyak pemain sepak bola dunia yang terkenal melalui olahraga si kulit bundar ini. Sebut saja Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, David Beckham, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, banyak pemain sepak bola yang memiliki kualitas dan skill yang cukup mumpuni. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, sering bermunculan pemain muda berbakat dan memiliki skill di atas rata-rata. Salah satunya adalah pemuda berdarah Makassar yang berusia 20 tahun ini. Yups, Muhammad Hambali. Pemuda yang pernah menjajal trial bersama klub Eropa ini mengaku sangat mencintai sepak bola. Seperti apa keseruan JT Indonesia berpinjam-pinjam dengan Khambali? Simak selengkapnya hanya di Lebih Dekat Dengan Atlet. Halo, nama saya Muhammad Hambali. Saya asal Makassar. Lahir di Makassar, besar di Tangerang. Profesi saya sebagai pemain sepak bola di Persebaya Surabaya. Usia saya 20 tahun. Kalau boleh tahu, yang menjadi kesibukan Khambali sekarang apa nih? Kesibukan saat ini fokus terus jaga kondisi, terus sama kuliah juga. Ya pokoknya cari hal-hal baru aja mas ya. Oke, kalau dalam permainan dan strategi tim, posisi Khambali sebagai apa ya? Posisi utama saya saat ini center midfielder. Bisa juga attacking midfield. Wah, posisinya mirip sama Andreas Iniesta waktu di Barcelona ya JT Lovers. BTW, boleh diceritain dong kak awal mula Khambali mencintai sepak bola. Awal mulai suka sepak bola itu, pas saya pindah dari Makassar ke Tangerang. Jadi waktu itu umur 5 tahun, saya pindah ikut ayah saya ke rumah nenek. Dan kebetulan di belakang rumah nenek itu ada lapangan sepak bola. Dan dari situ saya ikut latihan main bola sama anak-anak kampung. Jadi saya suka main bola. Kira-kira siapa nih yang memotivasi Khambali untuk giat terlatih dan bermain sepak bola? Kalau yang pertama tentunya diri saya sendiri. Dan kedua ya orang tua. Dan seterusnya keluarga dan teman. Wah, curang nih. Mimin gak disebutin sama kak Ambali ya? Ya udah gak apa-apa. Terus momen yang paling berkesan saat kak Ambali bermain sepak bola apa ya? Momen berkesan itu pas saya bermain ditonton satu keluarga. Dan di saat itu keluarga saya sangat bahagia melihat saya sampai menetikan air mata. Itu momen yang tak pernah saya lupakan sehingga saya berkesan. Kalau momen paling buruk kak? Momen paling buruk kalah dalam pertandingan. Wah, termasuk pemain yang gak mau kalah ya kak Ambali ini. Oke deh, terus-terus pencapaian yang udah pernah kak Ambali raih sampai detik ini apa ya? Pencapaian yang saya raih di dalam dunia sepak bola adalah saya sempat berkarir di luar negeri. Waktu itu saya sempat bermain di Lokomotiva, Zegreb, dan juga di Norwegia. Wah, jauh juga ya sampai ke sana. Sekarang kita bahas klub ya kak. Boleh nih diceritain dong kepada JT Lover semua awal mula terjun ke klub profesional. Ceritanya waktu itu awal bermulanya ketika saya lulus SMA. SMA saya di Diklat Ragunan dan setelah itu saya dipanggil untuk ke Palembang pertama. Dan di sana saya langsung dikontrak dengan Sriwijaya FC, Palembang. Berarti klub profesional pertamanya kak Ambali adalah? Klub pertama profesional Sriwijaya FC. Oh, Sriwijaya FC. Terus bagaimana ceritanya kak Ambali bisa sampai ke klub Persebaya seperti sekarang ini? Jadi, perpindahan saya ke Persebaya itu berawal dari di bulan Januari, tanggal 22. Saya ingat sekali dan di saat itu memang masih ada terikat kontrak dengan Persebaya suatu tahun. Tahun terakhir dan saya memutuskan untuk putus kontrak dengan Persebaya karena saya ingin lebih baik ke depannya. Bukan berarti Persebaya tidak lebih baik karena saya ingin untuk diri saya itu lebih maju. Itu kenapa saya lebih pilih ke Persebaya. Karena saya pikir Persebaya punya kans yang lebih baik ke depannya buat karir saya. Oh, jadi gitu kak. Oke deh. Kemudian harapan kak Ambali dengan bergabung ke klub Persebaya apa ya? Harapan saya tentunya saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saya juga bisa membawa nama baik Persebaya di kancah dunia, kancah Indonesia. Pokoknya saya pengen yang terbaik buat Persebaya Surabaya ini. Dengar-dengar nih kak, Mimin baca berita kalau kak Ambali dipanggil timnas U23. Bener gak sih? Ya kemarin dipanggil sama timnas U23 Coach Sintayong. Ya Alhamdulillah saya sangat bersyukur itu pertama kalinya saya dipanggil timnas U23 untuk arahan Coach Sintayong. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak pelajaran yang saya dapatkan dari pelatih Coach Sintayong itu. Dan yang saya dapatkan yalah yang paling pertama adalah disiplin yang sangat kuat, terus mental yang sangat kuat, dan tentunya teknik, taktik semua juga mengikuti. Terus gimana tuh kak perasaannya ketika bisa bergabung dengan timnas U23? Perasaan saya gabung dengan timnas U23, saya sangat senang, saya sangat bersyukur, dan termotivasi untuk ke depannya bisa lebih baik. Kalau bagi kak Ambali sendiri, pentingnya olahraga di tengah pandemi seperti sekarang ini bagaimana ya? Pentingnya olahraga di tengah pandemi ini ialah sangat penting bagi saya dan saran saya untuk masyarakat di luar. Tetap jaga protokol kesehatan walaupun memang harus kita tetap berolahraga. Kita harus tetap bergerak karena kita harus tetap jaga imunitas. Oke kak Ambali, terima kasih ya untuk sarannya. Nah itu dia JT Lovers, bincang-bincang kita dengan salah satu pemain persebaya yaitu kak Ambali. Semoga JT Lovers dapat membetik pelajaran serta dapat meniru kerja kerasnya ya. Oh iya JT Lovers, sebelum kak Ambali pulang, ada sebuah pesan nih. Mulai hidup sehat, jadikan harimu lebih baik. Oke kak Ambali, thank you sudah meluangkan waktu dengan tim JT Indonesia. Nah JT Lovers, kira-kira siapa lagi ya atlet yang bakal JT Indonesia datangi? Tulis komentarmu di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya JT Lovers. Oke, mulai hidup sehat dan jadikan harimu lebih baik. See you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax